Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas soal ujian matematika kelas 6 SD. Jadi, kita akan membahas soal ini bersama-sama dengan pembahasannya. Oke, mari kita bahas. Nomor 1, soal yang pertama yaitu hasil dari perkalian antara 9 x 50 dibagi 30 adalah Nah, bagaimana cara menghitung perhitungan ini? Yang pertama adalah kita harus mengawali dari perkalian terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita tulis, kita bisa buat seperti ini ya. 9 x 50 Kemudian ini kita bagi 30 Nah, jadi caranya seperti ini. Langsung saja kita tulis sama dengan 9 x 50, berapakah hasilnya? Berapa hitung menggunakan kalkulator? Ya, hasilnya adalah 450 Ini Kemudian kita bagi 30 Berapakah hasilnya? Nah, jadi 450 dibagi 30 Ini hasilnya adalah 15 Jadi, jawaban yang benar disini adalah 15 dan disini B Jawabannya adalah B Jadi, pertama-tama kita harus mengalihkan terlebih dahulu kemudian kita bagi. Seperti itu. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke nomor yang kedua Yaitu Hasil dari 17 pangkat 2 Dikurang 15 pangkat 2 adalah Oke, kita buat dulu 17 17 Pangkat 2 Eh, salah ya Oke, 17 pangkat 2 Kita tulis disini 17 pangkat 2 Dikurang 15 pangkat 2 Berapakah hasilnya? Nah, jadi untuk memudahkan Kita tahu bahwa 17 pangkat 2 ini adalah 17 Dikali 17 Itu ya Jadi, pangkat 2 itu adalah Dikali 2 17 Dikali 17 Ini kita buat tutup kurung Kemudian dikurang 15 pangkat 2 adalah 15 Dikali 15 Nah, berapakah hasilnya? Oke, kita dapatkan jawaban disini adalah Dimana 17 kali 17 Itu adalah 289 Kemudian dikurang 15 kali 15 Ini adalah 225 Nah, berapakah hasil dari 289 dikurang 225? Oke, benar Jawabannya adalah 64 Nah, ini dia hasilnya Berarti jawaban yang benar adalah C Nomor 2 C Oke, gampang kan? Kemudian Nomor 3 Ini kita bersihkan dulu Oke, kita lihat Nomor 3 Hasil dari 70 Dikurang Min 25 Oke, kita tulis dulu 70 Dikurang Dalam kurung Min Min 25 Nah, berapakah hasilnya? Nah, jadi kita tahu ya disini bahwa Min Kali min Itu adalah Plus Berarti Min Dikali min Itu sama dengan Plus Nah, sedangkan kalau min Dikali plus Itu hasilnya adalah Min Sedangkan plus Dikali plus Itu adalah Plus Plus Positif Oke, ini saya memberikan tips bagaimana caranya Supaya mudah kita hafal Nah, kita berikan ilustrasi antara Wanita dan pria Oke Jadi kalau ada wanita Dengan wanita Berada di dalam satu kamar Pikiran orang otomatis adalah Positif Ya kan? Positif pasti Karena Wanita dan wanita Jadi pikiran orang positif Sedangkan Jika di dalam sebuah kamar Itu hanya ada wanita Dan juga Ada satu pria Maka pikiran orang Itu pasti akan Negatif Itu dia Min Kali plus Adalah negatif Berarti kalau ada Cewek dengan cowok Di dalam satu kamar Pikiran orang pasti negatif Kemudian yang ketiga Kalau ada cowok Dan cowok Di dalam kamar Pikiran orang adalah Positif Jadi begitulah tips Menghapal Dari ini Oke Sekarang kita lanjut Berarti disini adalah 70 Ditambah 25 Maka hasilnya adalah Berapa? 70 ditambah 25 Adalah 95 Berarti jawabannya yang benar Adalah D 95 Kemudian kita lihat Soal berikutnya Yaitu EPB Dari 48 72 Dan 96 Adalah Nah jadi EPB ini adalah Faktor persekutuan besar Dari 48 72 Dan 96 Oke Sekarang kita Lihat tabel ini Nah sekarang kita Lihat turunan dari 48 72 Dan 96 Yang pertama-tama Kita bagi 2 terlebih dahulu Nah kita bagikan Dengan angka 2 48 Bagi 2 Adalah 24 72 Bagi 2 Adalah 36 96 Bagi 2 Adalah 48 Nah sekarang kita lihat Untuk turunannya Dia masih bisa dibagi Dengan angka 2 Sekarang kita bagi lagi Dengan angka 2 24 Dibagi 2 12 36 Dibagi 2 18 48 Bagi 2 24 Nah sekarang kita lihat Ini masih bisa dibagi Nah ketiga angka ini Masih bisa dibagi Dengan angka 2 Sekarang kita lihat 12 Bagi 2 Adalah 6 18 Bagi 2 Adalah 9 24 24 bagi 2 Adalah 12 Oke jadi ini kita dapatkan hasilnya 6 9 Dan 12 Sekarang kita lihat Apakah 2 angka ini Masih bisa Dibagi 2 6 Bagi 2 Bisa ya Betul Kemudian 9 Bagi 2 Apakah bisa Tidak bisa Berarti disini kita Ubah angka 2 Kita naikkan 1 Menjadi 3 Nah Kita lihat sekarang 3 6 Bagi 3 2 Bisa ya 6 bagi 3 Bisa Yaitu 2 9 Apakah bisa dibagi 3 Bisa Jawabannya adalah 3 Dan 12 Apakah bisa dibagi 3 Bisa Jawabannya adalah 4 Berarti disini yang benar adalah 2 pangkat 3 Dikali 3 Ini dia C 2 pangkat 3 Dikali 3 Jawabannya adalah C Oke sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya Nomor 5 Kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang Dengan ukuran panjang 4,2 dam Dam disini adalah dekameter Kemudian lebar adalah 370 DM DM adalah desimeter Kemudian pertanyaannya Keliling kebun Pak Warno adalah titik-titik meter Otomatis kita harus mengubah terlebih dahulu Dam dan DM ini Kedalam meter Oke Mari kita lihat Panjang Kita lihat panjangnya ya P Disini adalah 4,2 dam Nah jadi 1 dam Itu adalah 10 meter Ingat ya 1 dam Itu adalah 10 meter Berarti 4,2 Dikali 10 meter Ini kita harus ubah ke dalam meter terlebih dahulu Berarti Panjangnya disini adalah 4,2 Dikali 10 Adalah 42 meter Kita sudah dapatkan panjangnya dalam ukuran meter Kemudian kita lihat lagi lebarnya 370 DM L Sama dengan 3 70 DM Nah kita lihat 1 DM Itu berapa meter 1 DM Itu adalah 0,1 meter Berarti 370 Ini dikali 0,1 Meter Berapakah hasilnya Yaitu 37 Meter Nah jadi Kata kunci disini adalah Dimana kita harus mengubah 4,2 dam Ini ke dalam meter Berapa 1 dam Adalah 10 meter Berarti 4,2 dikali 10 Hasilnya adalah 42 Kemudian Lebarnya adalah 370 DM Atau Desimeter Berarti 1 desimeternya adalah 0,1 meter Berarti kita kalikan 370 dikalikan 0,1 meter Jumlahnya adalah 37 Nah Kita sudah mendapatkan panjang dan lebar Di dalam ukuran meter Sekarang Kita lihat Rumus keliling Adalah Karena yang ditanya adalah keliling Ingat Rumus keliling apa Rumus keliling itu K Keliling Sama dengan 2 Dikali Dalam kurung Panjang Ditambah Lebar Nah Ini adalah rumus keliling ya Jangan sampai lupa Rumus keliling adalah 2 Dikali Panjang Tambah Tambah Lebar Berarti kita Hitung 2 dikali Berapa panjangnya Yang kita dapatkan Yaitu 42 Ditambah Lebarnya Adalah 37 Nah Nah Sekarang kita Jumlahkan saja Sama dengan 2 Dikali Berapakah 42 Ini ditambah 37 Hasilnya adalah 79 Berarti Hasil akhirnya adalah 2 Dikali 79 Sama dengan 158 Meter Oke Jadi Jumlah keliling Kebun Pak Warno Itu adalah 158 Meter Jadi seperti itu ya Kita harus mengubahnya Terlebih dahulu Kedalam meter Jadi kata kuncinya Kalian harus tahu bahwa 1 Desimeter Itu berapa meter Kemudian 1 dekameter Itu berapa meter Kemudian Kita lanjutkan Ke Pembahasan berikutnya Nomor 6 Di sebuah tempat Penyewaan Peralatan Pesta Terdapat 6 Gross Piring Sebanyak 4 Lusin Dipinjam oleh Bu Tuti Dan sebanyak 2 Gross Dipinjam oleh Bu Ayu Piring yang tersisa Di tempat tersebut Sebanyak berapa Buah Oke Jadi disini kita harus Mengubah terlebih dahulu Jumlah Gross Itu ke dalam Satuan Oke Mari kita lihat terlebih dahulu ya Yang harus kita tahu disini Adalah dimana 1 Gross 1 Gross itu Sama dengan 104 144 Buah Ingat ya 1 Gross itu 144 Buah Ini dia 1 Gross 144 Buah Sedangkan 1 Lusin 1 Lusin itu Jumlahnya adalah 12 Buah Jadi Katakunya disini Kita harus tahu Bahwa 1 Gross Itu adalah 144 Dan 1 Lusin Ini adalah 12 Buah Oke Sekarang kita sudah bisa mulai menghitung Jadi Kita lihat Jumlah semua piring Itu Ada 6 Gross Berarti disini 6 Gross 6 Dikali 144 Sama dengan Nah Ini adalah 6 Gross Terdapat 6 Gross Piring Sedangkan 1 Grossnya adalah 144 Berarti 6 Dikali 144 Jumlahnya disini Ada Seluruh piring Itu ada 864 6 Kali 144 Adalah 864 Buah Nah Sekarang kita lihat Sebanyak 4 Lusin Dipinjam Bu Tuti Nah kita lihat disini ya Tadi kita sudah tahu bahwa 1 Lusinnya itu adalah 12 Berarti Ibu Tuti meminjam 4 4 Dikali 12 Sama dengan Berapakah 4 dikali 12 Yaitu 48 Nah Jadi disini Ibu Tuti meminjam 48 Buah Sedangkan Kita lihat Bu Ayu juga Meminjam 2 Gross Bu Ayu meminjam 2 Gross Nah 1 Grossnya adalah 144 Berarti Ibu Tuti meminjam 2 Dikali 144 Yaitu Berapa 288 Buah Jadi ini adalah Total yang dipinjam Nah sekarang Kita lihat Sisa piring Yang ditanyakan disini Adalah Dimana jumlah Semua piring Semua piring ini adalah 864 Dikurang Yang dipinjam oleh Ibu Tuti 4 Lusin Sama dengan 48 Buah 48 Dan juga Yang dipinjam oleh Ibu Ayu 2 Gross 2 2 dikali 144 24 adalah 200 288 Buah Berarti Sisa piringnya Tinggal kita jumlahkan saja 864 864 Dikurang 48 Dan dikurang lagi 288 Totalnya disini Adalah Berapa Ya Betul sekali Hasilnya adalah 528 Buah Sisanya ya Oke Jadi Jawaban yang benar Adalah 528 Buah Oke Gampang kan caranya Jadi disini Kata kuncinya adalah Kita harus tahu Satu gros itu Ada berapa buah Diingat Satu gros ada 144 Buah Sedangkan Satu lusin Itu ada 12 Buah Itu dia Kata kuncinya Oke Next Nomor selanjutnya Perhatikan sifat-sifat Bangun datar Di bawah ini Memiliki Empat sisi Yang sama panjang Kemudian Sudut-sudut Yang berhadapan Sama besar Diagonal Saling berpotongan Tegak lurus Dan saling membagi Dua Sama panjang Pertanyaannya Bangun datar Yang mempunyai Sifat-sifat di atas Adalah A Bersegi panjang B Layang-layang C Pratisium D Belah ketupat Oke Jadi disini Pertanyaannya adalah Bangun datar Yang mempunyai Sifat-sifat yang Ketiga ini Yang manakah Oke Mari kita lihat Yang pertama Bangunan Yang memenuhi Sifat-sifat di atas Adalah Belah Ketupat Kenapa alasannya Belah ketupat Karena pada Persigi panjang Ini ya kita lihat Persigi panjang Pada persigi panjang Itu semua Sudutnya sama besar Dan Kedua diagonal Itu berpotongan Dengan tegak lurus Jadi Ini tidak benar Sedangkan kita lihat Pada layang-layang Pada layang-layang Ini kedua diagonalnya Berpotongan tegak lurus Tetapi Dia tidak Sama panjang Dan Pada trapezium Kita tahu bahwa Trapezium Itu hanya terdapat Dua pasang sudut Yang sama besar Dan diagonalnya pun Sama panjang Jadi Trapezium juga bukan Sehingga Jawaban yang benar Di sini adalah Belah Ketupat Oke Kita lanjutkan Ke soal Nomor Delapan Tiga buah tangki Masing-masing Berisi minyak tanah 4,2 meter per kubik Kemudian 2.500 liter Dan 5.500 DM Per kubik Jadi jumlah minyak tanah Seluruhnya adalah Titik-titik liter Berarti di sini kita harus Mengubah Seluruhnya Kedalam jumlah liter Oke Kata kunci di sini Adalah Dimana M3 Ini berapa liter Kemudian DM3 Ini berapa liter Oke Mari kita lihat 1 DM 1 M3 Itu adalah Seribu liter Ingat 1 meter per kubik Itu adalah Seribu liter Berarti di sini ada 4,25 Ingat ya Kita harus ubah ke dalam liter 4,25 5 meter per kubik Ini kita kalikan Seribu Kita kalikan seribu Berapakah hasilnya Jadi 4,25 Dikali seribu Itu adalah Berapa Ya Empat ribu Dua ratus Lima Puluh Liter Nah ini dia Ini kita sudah dapatkan Hasil yang pertama Sedangkan yang ini 2,500 liter Ini adalah Normal Jadi kita tidak perlu Mengubah lagi 2,500 liter Ini kita tidak perlu Ubah Kemudian kita lihat 5,500 DM3 Jadi kita ingat 1 DM3 Itu adalah 1 liter Ingat ya 1 DM3 Itu adalah 1 liter Berarti 5,500 5,500 Dikali 1 Sama dengan 5,500 5,500 5,500 liter Nah Kita sudah dapatkan Semuanya Di dalam jumlah liter Sekarang Tinggal kita jumlahkan Saja Kita jumlahkan 4,250 Ditambah 2,500 Ditambah 5,500 Berapakah jumlahnya Jadi total seluruh minyak tanah Itu ada 12,250 liter Ini jawabannya 12,250 liter C Oke Kemudian kita lanjutkan lagi Pembahasan nomor berikutnya Perhatikan sifat-sifat Bangun ruang Di bawah ini A Memiliki 6 sisi Dimana Sisi-sisi yang Sehadap sejajar Dan sama luas B Memiliki 8 titik sudut C Memiliki 12 rusuk Dimana Rusuk-rusuk Sejajar Dan sama panjang Oke Sekarang kita lihat Pertanyaannya adalah Bangunan ruang Yang memiliki Sifat-sifat tersebut Adalah Nah Manakah yang memiliki 6 sisi Dimana Sifat-sifat tersebut Sejajar Tentu disini jawaban yang benar Adalah Balok Kenapa balok? Jadi Kita lihat Pada kubus Itu dia terdapat 6 sisi yang berbentuk Persegi Sama luas Ini Jadi kalau Pada kubus Itu dia memiliki 6 sisi yang Berbentuk persegi Sama luas Sedangkan kita lihat Pada tabung Pada tabung ini Dia tidak terdapat Titik sudutnya Karena dia berupa Lingkaran Yang menjulang ke atas Sedangkan pada kerucut Dia hanya memiliki Satu titik puncaknya saja Itu dia Jadi yang benar disini Adalah Balok Oke Kita lanjutkan Ke nomor berikutnya Pak Imam Pak Imam Mempunyai Tiga kebun Yang luasnya Tiga hektare Kemudian Kebun yang kedua Seribu Sembilan ratus Meter persegi Dan Seri Satu Koma Keduhul lima Are Nah jadi Jika kebunnya dijual Dua Koma lima Hektare Maka Luas kebun Pak Imam sekarang Adalah Berapakah Meter Persegi Oke disini Kita harus mengubah Terlebih dahulu Tiga ha Ini menjadi Meter persegi Kemudian Satu koma tujuh are Ini juga kita ubah Menjadi Meter persegi Sekarang kita lihat Satu ha Atau satu hektare Itu jumlahnya Adalah Sepuluh ribu meter Ingat ya Satu hektare Itu adalah Satu Ha Ini sama dengan Sepuluh ribu Meter Persegi Nah Kemudian Sedangkan Satu are Satu are Satu are Satu are itu Sama dengan Seratus meter Persegi Persegi Itu dia Nah Kemudian Sedangkan Satu ha Itu Ini satu ha Sama ya Satu ha itu adalah Sepuluh ribu Meter Persegi Oke sekarang kita lihat Disini Kebun yang pertama Itu adalah Lewatnya Tiga ha Berarti Disini Tiga Dikali Satu ha tadi Adalah Sepuluh ribu Berarti Tiga dikali Sepuluh ribu Adalah Tiga dikali Sepuluh ribu Meter Persegi Jawabannya disini adalah Tiga puluh ribu Meter Persegi Oke Jadi kebun yang pertama Itu berjumlah Tiga puluh ribu Meter Persegi Ini kita tulis Satu ya Kemudian Kebun yang kedua Itu adalah Seribu Sembilan ratus Meter Persegi Jadi ketika ini kita tidak perlu lagi mengubah Kita sudah mendapatkan hasilnya Yaitu Satu Seribu Sembilan ratus Meter Persegi Ini ya Tiga puluh ribu Seribu sembilan ratus Kemudian Kita lihat Kebun yang ketiga Kebun yang ketiga disini adalah Satu koma tujuh are Ingat Satu koma tujuh are Satu koma tujuh are Satu koma tujuh lima are ya Satu koma tujuh lima are Dimana satu are nya itu adalah Seratus meter Berarti disini Satu koma tujuh lima Dikali seratus meter Yaitu Kebun yang ketiga ini Berjumlah Seratus tujuh puluh lima Meter Persegi Nah sekarang kita sudah dapatkan Ketiga luas Kebun itu ya Dalam bentuk Meter Persegi Sedangkan kita lihat Yang dijual tadi Ini yang dijual Berjumlah Dua koma lima HA HA Satu HA Tadi adalah Sepuluh ribu Berarti Kita lihat Dua koma lima Dikali sepuluh ribu Dikali sepuluh ribu Maka jumlah yang dijual disini Adalah Dua puluh lima ribu Meter Persegi Ini yang dijual ya Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu Jumlah kebun satu Kebun dua Dan kebun tiga Kita jumlahkan Tiga puluh ribu Oke kita tulis disini saja ya Tiga puluh ribu Ini kebun satu Tiga puluh ribu Kemudian kita tambah Kebun dua Yaitu Seribu Sembilan ratus Seribu Sembilan ratus Kemudian kita tambah Kebun yang ketiga Yaitu Seratus tujuh puluh lima Satu Tujuh Lima Dan jumlah yang dijual Ini adalah Dua puluh lima ribu Dua puluh lima Ribu Nah Kalau kita lihat disini Kita dapat hasil adalah Tiga puluh ribu Ditambah seribu sembilan ratus Ditambah seratus setiap lima Dikurang dua puluh lima ribu Oke berapakah hasilnya Silahkan hitung Betul ya Jadi hasilnya disini adalah Total Kebun paiman yang sekarang Setelah dijual Sejumlah dua puluh lima ribu Berarti sisa Tujuh ribu Tujuh Puluh Lima Meter Per Segi Berarti jawaban yang benar disini adalah C Oke Gampang kan caranya Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya Yaitu Sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 cm Lebar 20 cm dan tinggi 8 cm 18 cm Kemudian diisi dengan minyak goreng sampai penuh Volume minyak goreng di dalam kaleng adalah Nah pertanyaannya disini adalah Volume Oke kita ingat Apakah rumus dari Mencari volume kubus Atau volume balok ya Jadi untuk mencari volume balok disini adalah Rumusnya adalah V Volume sama dengan Panjang Dikali Lebar Dikali Tinggi Ini adalah rumus mencari volume Berarti kita tinggal saja mengkalikan semuanya Yaitu Dua puluh lima Dikali Lebarnya Dua puluh Kemudian Dikali lagi tingginya 18 cm Nah Berapakah hasilnya Jadi kita dapatkan jumlah disini adalah 9000 cm Nah Ini ya Jadi jumlah benar adalah 9000 Oke begitulah caranya Rumus untuk mencari volume adalah Panjang kali lebar Kali tinggi Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya Koordinat titik P Pada gambar berikut Adalah Nah kita lihat ya Yang mana P Ini Q R S P Nah Jadi ini adalah P Yang ditanyakan adalah Titik koordinatnya Disini kita lihat titiknya Nah kemudian kita tarik saja garis lurus ke bawah Garis lurus ke bawah Dia menunjukkan angka berapa Garis lurus ke bawah Menunjukkan angka 2 Nah berarti Ini 2 positif ya Bukan 2 min Berarti yang 2 positif yang mana Disini ada C Ada D Nah Ini jelas salah Karena dia adalah 2 min Jadi kita coret dulu Jadi jawabannya antara 2 ini Nah sekarang kita lihat Kita tarik garis lagi Dia berada di angka berapa Yaitu 4 Ini adalah 4 positif Bukan 4 min Kita lihat 4 positif disini Berarti jawaban yang benar adalah D 2 dan 4 Jadi beginilah melihat Titik koordinatnya Tinggal ditarik saja garisnya Kalau misalnya pertanyaannya Berapakah titik koordinat K Berarti kita lihat disini Kita tarik Garis 5 Titik koordinat K Ki adalah 5 Dan Kita lihat Min 5 Berarti kalau Ki Ini adalah 5 Dan Min 5 Jadi begitulah cara mencari Titik koordinat Selanjutnya Kita lanjutkan Nomor 13 Pada nomor 13 Pertanyaannya adalah Banyak siswa Di sekolah Bekarsari Yaitu 210 orang Yang terdiri Dari 6 kelas Dengan jumlah Perkelasnya Itu adalah sama Di kelas 3 Bertambah 2 Siswa pindahan Maka jumlah Siswa di kelas 3 Adalah Titik Titik Oke Sekarang kita lihat dulu ya Berapakah total Seluruh siswanya disini Jadi total siswanya disini Ada 210 Siswa Di kelas yang sama Jadi dia terdiri dari 6 kelas Berarti disini ada 210 Siswa S Dan ada 6 K Atau 6 kelas Sekarang tinggal Kita bagi saja Kita bagi untuk mencari jumlah rata-rata siswa Di setiap kelas Berarti 210 Ini kita bagi 6 Berarti 210 Dibagi 6 Berapakah 210 Dibagi 6 Ya 210 Dibagi 6 Itu jawabannya adalah 35 Berarti di setiap kelas Itu ada 35 siswa Dari kelas 7 Sampai dengan Gitu ya Oke Itu ada 35 siswa Perkelas Sekarang Di kelas 3 Itu bertambah 2 siswa pindahan Maka jumlah siswa di kelas 3 adalah Berarti 35 Ini tinggal kita tambahkan saja 2 siswa pindahan Berarti Jawabannya adalah 35 Ditambah 2 Sama dengan 37 Siswa Berarti Caranya disini adalah Kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu Yaitu 210 Ini tadi dibagi 6 kelas Hasilnya adalah 210 Hasilnya adalah 35 orang per kelas Kemudian Ada 2 siswa masuk Berarti Di dalam 1 kelas itu 35 ditambah 2 Hasilnya adalah 37 siswa Yang ada di kelas 3 Oke kita lanjutkan Ke nomor yang 14 Nomor 14 Soalnya adalah Hasil dari 200 km Ditambah 15 Ditambah 15 Hektometer Dikurang 21.000 Meter Adalah Titik-titik Meter Jadi Langkah pertama yang harus kita ambil disini adalah Mengubah Kilometer Dan hektometer Ke dalam Satuan Ke dalam satuan Meter Oke Sekarang kita lihat 200 km Kita harus tahu bahwa Di dalam 1 km Itu ada berapa meter Oke Jadi untuk 1 km Itu adalah 1 km Sama dengan Sama dengan 1000 meter Nah ini ya 1 km Sama dengan 1000 meter Sedangkan 1 hektometer Itu sama dengan 100 meter 1 km Itu sama dengan 100 meter Oke Sekarang kita sudah Mendapatkan Jumlah 1 km Sama dengan 1000 meter Dan 1 hektometer Sama dengan 100 meter Sekarang kita lihat Soalnya 200 km Berarti kita Kalikan 200 dikali 1000 200 200 km Dikali 1000 Jadi ini jumlahnya adalah 200.000 meter 200 Berarti Berarti di dalam 200 km Ini ada 200.000 meter Oke Sekarang 15 hektometer 15 HM Kita kalikan Dengan 100 Karena 1 HM Adalah 100 meter Sama dengan 15 dikali 100 Adalah 1.500 Nah Kita sudah dapatkan Semuanya Dalam Hitungan meter Sekarang Tinggal kita jumlahkan Saja Maka 200.000 200.000 Ini ya 200.000 Ditambah 15 HM Sama dengan 1.500 meter 1.500 meter Kemudian Dikurang Dikurang 21.000 Berapakah Hasilnya Oke Kita dapatkan Jawabannya 200.000 Ditambah 1.500 Dikurang 21.000 Berarti Ayo Coba hitung Menggunakan Rekulator Berapakah Hasilnya Ya Jadi hasilnya Adalah 180.000 500 meter Jadi Jawaban yang benar Disini adalah Teng Teng A Oke Kita Menjutkan Ke Nomor 15 Perhatikan Gambar Di bawah Ini Ini adalah Gambar Bangun Datar Dimana Bangun Datar Ini Memiliki Panjang Sisinya Ini Adalah 15 15 Oke Yang pertama Kita harus Tahu Rumusnya Untuk Mencari Luas Persegi Atau Luas Bangun Datar Ini Rumusnya Adalah L Sama Dengan Sisi Dikali Sisi S Dikali S Ini Panjang Ini Dikali Panjang Ini Berarti Disini Adalah Sisinya Adalah 15 15 Dikali 15 Kita Dapatkan Hasilnya Adalah Berapa Silahkan Dihitung Pake Kekulator Ya Benar Sekali Hasilnya Adalah 225 Gampang Kan Berarti Tinggal Sisi Ini Dikalikan Sisi Ini Maka Hasilnya Adalah Luasnya Adalah 225 Oke Selanjutnya Kita Lihat Nomor 16 Perhatikan Gambar Di bawah Ini Titik Koordinat A Dan C Pada Gambar Adalah A Ini Dan C Nah Sekarang Kita Lihat Titik Koordinat A Terlebih dahulu Oke Kita Langsung Saja Masih Ingat Semua Caranya Tadi Sudah Kita Bahas Kita Tarik Garis Bawah Berada Di Angka 7 Tulis Kemudian Kita Tarik Ke Samping Berada Di Angka 4 7 Dan 4 A Kemudian Kita Lihat C Kita Tarik Saja Garisnya Kesini Ia Berada Di Garis Min 1 Min 2 Min 3 Min 3 Dan Garis Keatas Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 5 Berarti Jawabannya Adalah Garis A Ini Adalah 7 Dan 4 Ini Benar Benar Min 3 Dan Min 5 Nah Jadi Jawabannya Benar Adalah D Sangat Mudah Kan Nah Seperti Ini Cara Menghitung Kemudian Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Soal Berikutnya Nah Perhatikan Tabel Persediaan Buah Di Rumah Dimas Ini Adalah Nama Buah Pertanyaannya Persediaan Buah Dengan Jumlah Yang Sama Adalah Nah Jadi Sangat Mudah Kita Menentukan Tinggal Kita Angkanya Sama Disini Kita Ada Dua Yaitu Apel Dan Pisang Keduanya Sama-sama 25 Berarti Jawaban Yang Benar Disini Adalah C Yaitu Apel Dan Pisang Tinggal Dicari Saja Angka Yang Sama Oke Kita Lanjutkan Ke Nomor Berikutnya Nomor Berikutnya Perhatikan Tabel Uang Jajan Di Bawah Ini Andi Uang Jajannya 5.000 Budi 7.000 Cici 6.000 Dhani 5.500 Emil 6.500 Total Seluruhnya Adalah 30.000 Maka Pertanyaannya Adalah Rata-rata Uang Jajan Pada Tabel Tersebut Adalah Nah Berarti Kita Harus Mencari Rata-rata Dari Uang Jajan Ini Berapakah Rata-ratanya Sedangkan Rata-ratanya Adalah 30.000 Nah Jadi Untuk Mencari Rata-rata Itu Adalah Jumlah Keseluruhan Jumlah Keseluruhan Dibagi Banyaknya Data Oke Berarti Kita Lihat Jumlah Keseluruhannya Adalah 30.000 Berarti Langsung Saja 30.000 Jumlah Keseluruhan Uangnya Adalah 30.000 Kemudian Kita Bagikan Jumlah Data Jumlah Datanya Ada 1 2 3 4 5 30.000 Dibagi 5 Maka Hasilnya Adalah 6.000 Jadi Rata-rata Uang Belanja Atau Uang Jajannya Disini Adalah 6.000 Jawabannya Adalah B Oke Gampang Sekali Caranya Kemudian Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor Berikutnya Bilangan Yang Merupakan Lawan Dari 705 Adalah Manakah Yang Merupakan Lawan Dari 705 Oke Perlu Kita Ketahui Bahwa Bilangan Bulat Itu Mempunyai Tepat Satu Lawan Yang Juga Merupakan Bilangan Bulat Jadi 2 Bilangan Bulat Itu Dikatakan Berlawanan Apabila Jumlah Apabila Akan Menghasilkan Nilai 0 Nah Jadi Lawan Dari 705 Ini Bagaimanakah Kita Bisa Menyumbahkan Sehingga Hasilnya 0 Maka Lawan Dari 705 Disini Adalah Min 705 Nah Ini Adalah Lawan Dari 705 Ini Kita Ambil Positif Dan Ini Minus Berarti Lawannya Adalah 705 Kalau Kita Jumlahkan Maka Hasilnya Sama Dengan 0 Oke Begitu Cara Menghitungnya Berarti Jawaban Yang Benar Sini Adalah Min 705 Sebenarnya Caranya Gampang Saja Kalau Kita Lihat Lawan Berarti Tinggal Dilihat Saja Kembalikan Kalau Ini 705 Berarti Lawannya Adalah Min 705 Seperti Itu Kemudian Kita Lanjutkan Ke Nomor Berikutnya Nomor 20 Luas Permukaan Kubus Adalah 486 Sentimeter Persegi Volume Kubus Tersebut Adalah Nah Berarti Disini Yang Dicari Itu Adalah Volume Kubus Oke Yang Pertama Kita Cari Luas Terlebih dahulu Jadi Untuk Menghitung Luas Itu Rumus Itu Adalah 6 Dikali R Rusuk Kali Rusuk Atau Bisa kita singkat Disini adalah 6 Dikali R Kuadrat Oke Jadi tadi kita sudah mendapatkan Luas permukaannya ini adalah Sama dengan 486 Sama dengan 6 E Kali R 2 Nah Jadi disini Kita cari R nya terlebih dahulu Kita cari R terlebih dahulu Untuk Bisa kita Menentukan Volume Kubus Jadi Rumus Volume Kubus Itu adalah Ini rumusnya ya V Volume Sama dengan R Pangkat 3 Nah Berarti kita harus Ketemu Berapakah R ini Baru kita bisa menghitung Oke Kita cari dulu R ini Berapakah R ini Oke Kita lanjutkan Berarti Kalau kita balik Disini adalah R 2 Nah Yang ditanyakan Adalah R nya Sama dengan Akar Dari 4 8 6 Dibagi 6 Nah Jadi Tertanya disini adalah Akar 8 8 8 1 Ini dia Jadi kita sudah mendapatkan akar 81 Tinggal kita cari saja Berapakah akar dari 81 Berarti disini kita R R nya dihilangkan 2 nya dihilangkan Kemudian akarnya kita ambil Dan akar dari 81 adalah 9 Nah Berarti kita dapatkan Hasil dari R ini adalah 9 Sedangkan rumus dari volume Itu adalah R pangkat 3 Berarti sama dengan 9 Dikali 9 Dikali 9 Maka Hasilnya adalah 9 x 9 Kali 9 Yaitu 729 7 2 9 Oke Jawabannya adalah A Oke kita lanjutkan Ke soal berikutnya Bilangan 0,02 Jika diubah Dalam bentuk pecahan Biasa Adalah Nah Jadi 0 Langsung saja ya 0,02 Ini Bisa kita artikan Itu adalah 2 Per 100 Nah Jadi Hasil ini Masih kita bisa Sederhanakan lagi ya Dimana Kita masih bisa Sederhanakan dengan Membagi dengan Angka 2 Berarti 2 bagi 2 adalah 1 Kemudian 100 100 bagi 2 adalah 50 Maka Disini kita dapatkan Hasilnya Itu adalah 1 Per 50 Jawabannya adalah A Oke Gampang sekali Dan kita lanjutkan Ke nomor berikutnya Hasil dari 50 dikurang 10 Adalah 50 Dikurang Min 10 Sama dengan Oke Disini kita Tadi sudah dijelaskan ya Bahwa Min Kali Min Itu hasilnya apa Jadi Kita ibaratkan Apabila Min Dikali Min Itu adalah Plus Oke Berarti disini Tinggal kita jumlahkan saja 50 Ditambah 10 Sama dengan Sini adalah 60 Berarti ingat ya Min kali min Adalah Plus Berarti kalau 50 Dikurang Min 10 Artinya disini adalah 50 Ditambah 10 Jumlahnya adalah 60 Oke Kemudian kita lanjutkan Ke Nomor berikutnya Hasil dari 20 Ditambah 10 Adalah Oke 20 Ditambah Min 10 Oke Ingat Min kali plus Hasilnya Adalah Min Berarti 20 Dikurang 10 Sama dengan 10 Ingat Min kali Plus kali min Adalah Min Hasilnya adalah 10 Kemudian kita lanjutkan Ke nomor berikutnya Hasil dari Min 35 Dikurang Min 10 Nah Oke disini kita langsung saja tuliskan Min 35 Min 35 Min kali min Adalah Plus Berarti Plus 10 Tinggal kita lihat Min 35 Ditambah 10 Adalah Sama dengan Jawabannya adalah 25 Min 25 Ini jawabannya adalah C Kemudian kita lihat soal nomor 25 Hasil dari 12 Pangkat 2 Dikurang 10 Pangkat 2 Oke Langsung saja kita Ambil ya 12 Ini kita buka kurung 12 Artinya 12 Pangkat 2 Artinya 12 dikali 12 Dikurang 10 Pangkat 2 Artinya 10 Dikali 10 Berarti disini 12 kali 12 adalah 1 4 Dikurang 10 kali 10 Adalah 100 Maka hasilnya Adalah 144 Dikurang 100 Adalah 44 Oke Jawabannya adalah D Kemudian Kita lihat soal nomor 26 Hasil dari Akar 169 Dan akar 81 Adalah Akar 169 Ditambah Akar 81 Oke Kita lihat dulu ya Berapakah akar dari 169 Ya Jawabannya adalah 13 Sedangkan akar dari 81 Adalah 9 Berarti tinggal kita jumlahkan saja 13 ditambah 9 Maka hasilnya adalah 22 Menyakini Hasilnya Kemudian soal nomor 27 Kita lihat Hasil dari 6 Pangkat 2 Dikurang Akar 169 Oke Mari kita cari 1 persatu 6 pangkat 2 Artinya 6 Dikali 6 Dikurang Akar dari 169 Adalah 13 Berarti 6 kali 6 Sama dengan 36 Dikurang 13 Maka hasilnya Adalah 23 Jawabannya Adalah D Kemudian Soal berikutnya Nomor 28 Hasil dari 4 Dikali 30 Dibagi 20 Adalah Oke Pertama-tama Kita kalikan terlebih dahulu 4 kali 30 Adalah Ya 120 Tinggal kita bagikan saja 120 Dibagi 20 Maka hasilnya Adalah 6 Maka hasilnya Adalah 6 Oke Sekian penjelasan Mengenai Pembahasan Ujian Matematika Untuk SD Kelas 6 Selamat Belajar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati